Sebuah rumah sakit di Gaza kemarin malam dipenuhi dengan korban luka akibat serangan Israel. Lebih dari 1.100 orang tewas akibat serangan balasan Israel. Korban luka akibat serangan rudal Israel dibawa ke rumah sakit ini. Anak-anak dan orang dewasa dibawa ke rumah sakit ini dalam kondisi bersimbah darah. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan serangan udara ini membunuh lebih dari 1.100 warga Palestina. Saat ini Israel melakukan pengepungan total terhadap jalur Gaza. Serangan ini memutus pasokan air bersih, bahan bakar, listrik hingga makanan ke wilayah dengan 2,3 juta penduduk tersebut. Serangan Israel ini merupakan aksi balasan atas serangan kelompok militan Palestina Hamas. Pada Sabtu pekan lalu, Israel mengerahkan 300 ribu tentara cadangan di jalur Gaza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sub indo by broth3rmax